Aku membayangkan bagaimana kalau hal ini terjadi di Indonesia Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Delay Jawa nih Dan selamat datang di channel Youtube aku Bagi kalian yang baru saja bergabung Atau bagi kalian yang baru saja subscribe channel Youtubeku Dan terima kasih banyak atas supportnya Di video ini aku akan menunjukkan kepada kalian Bagaimana kita semua dapat belajar dari para penonton konsernya VUB di Lusin, Genewa, Swiss Yang berlangsung tanggal 10 Desember yang lalu Dan juga aku akan berbagi sedikit cerita latar belakang Diciptakannya lagu Killing In The Name dari Rage Against The Machine Yang dibawakan oleh Voice of Beceprot saat mereka konser di Genewa Sebelum aku lanjut, aku ingin mengingatkan kepada kalian yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe Juga tekan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku Oke I'll be right back after this one Alright guys Jadi refleksi diri itu sangat perlu dan sangat penting menurut aku Kenapa? Karena itu dapat meningkatkan rasa kesadaran kita sebagai manusia Siapa sih yang tidak merasa terpancing emosinya ketika melihat atau bahkan merasakan kekerasan itu Apapun bentuk kekerasannya Apalagi kekerasan itu dilakukan oleh sekelompok orang Dengan menggunakan atau mengatasamakan organisasi Atau mengatasamakan kepercayaan untuk atau sebagai alat untuk melakukan kekerasan kepada orang lain yang jelas-jelas tidak manusiawi atau tidak berberi kemanusiaan Pesan dari lirik lagunya Killing In The Name yang diciptakan oleh Rage Against The Machine ini Ini kalau boleh aku katakan memiliki persamaan pesan dari lagu God Allow Me Please To Play Music dari V.O.B. Voice Over Jeprot Yaitu pesannya kemanusiaan Yang mana kita ketahui bahwa V.O.B. tidak sedikit ya Personalnya mendapatkan cemohan dari orang-orang yang boleh dikatakan intoleran Yang hanya mampu atau yang suka menjustifikasi orang atau perilaku orang baik dan buruknya manusia Padahal kita tahu yang berhak melakukan menilai perilaku baik dan buruknya manusia adalah pencipta kita maksudku Yaitu Tuhan Sedangkan lagu Killing In The Name yang diciptakan oleh Rage Against The Machine ini untuk mereaksi kekerasan-kekerasan Yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian di LA yang saat itu menyiksa seseorang yang namanya Rodney King kalau tidak salah Tahun 1991 kasusnya itu Warga ini kedapatan naik kendaraan yaitu mobil dengan kecepatan di luar batas atau di luar standar Yang mana orang ini diminta untuk berhenti oleh kepolisian dan sampai kepolisian ini melibatkan helikopter untuk memberhentikan mobil ini Diminta untuk berhenti orang ini Rodney King tidak mau berhenti tetap melaju dengan kecepatan yang tinggi Sehingga membuat para polisi ini marah dan melapiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan atau menyiksa Rodney King ini sehingga dia kehilangan hidupnya atau kehilangan nyawa akhirnya Jadi lagu ini untuk merespon kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian yang di luar batas manusia Aku tidak mau panjang lebar cerita tentang kasus ini Tapi jika kalian ingin tahu lebih detailnya bagaimana ceritanya silahkan kalian cari di internet Sekarang saatnya kita melihat performans dari Voice of Baja Prod memainkan musik atau memainkan lagu dari RATM Let's check this out Video ini bahwa kita semua dapat belajar dari para penonton di Genewa Yang mana mereka meskipun dapat memicu emosi orang lain Tapi orang lainnya cool banget Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati